konservasi dan pendidikan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang Yayasan Asri, silakan kunjungi website Asri melalui link yang akan kami bagikan melalui kolom komentar. Yayasan Asri mempunyai satu program yang dinamakan program adopsi bibit di talkshow kali ini. Kami ingin mengajak rekan-rekan untuk mengadopsi bibit pohon asli Kalimantan. Dengan mengadopsi bibit berarti teman-teman telah membantu kelestarian rumah kita bersama. Yaitu Bumi. Jadi bagi Anda yang tertarik dan mau tahu bagaimana caranya, silakan lihat program adopsi bibit I Love 3000. Campaign kolaborasi antara Asri, WRI, dan WICARE di link yang ada di grup chat ini. Oke, selain itu di talkshow sekarang, kami juga akan memilih tiga peserta paling aktif yang akan mendapatkan door price menarik dari Asri. Yaitu bingkisan paket produk dari Bergrins. Jadi, ayo silakan peserta, silakan aktif yang mau tanya boleh agar mendapatkan door price yang menarik ini. Nanti di akhir acara akan saya umumkan siapa pemenangnya. Kemudian kami juga akan membagikan link daftar hadir pada pukul 10 nanti. Kami harap teman-teman tidak lupa untuk mengisi daftar hadir, karena sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang terdaftar di daftar hadir tersebut. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Direktur Eksekutif Yayasan Asri, yaitu Ibu Febri, yang akan menyapa kita semua. Kepada Ibu Febri, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa dengar? Semuanya? Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, internet di Sukadana kurang baik pagi hari ini, jadi kita putus nyambung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya senang sekali pagi hari ini, wah sudah lebih dari 200 orang yang bergabung, 230, dan saya mungkin memperkenalkan diri, saya Febri, Direktur Eksekutif Asri. Tadi Mas Max nanyain ada yang dari Kalimantan, saya dari Kalimantan, dan kebetulan ini yang pertama kali juga kita bisa ada perwakilan dari pemuda inspiratif. Sebelumnya itu dengan pemerintah, tapi kali ini kami berhasil mengajak teman-teman pemuda inspiratif, ada Mas Max, ada Nadine. Jadi kali ini saya pikir ini sesuatu yang memfreshkan, Asri, selama ini kami sudah sejak COVID-19 sudah ada enam kali webinar, dan Alhamdulillah yang ikut ramai terus. Jadi sangat senang kali ini kami berhasil menggandeng gitu, pemuda inspiratif, dan topiknya juga fresh, tidak melulu tentang COVID-19, tapi kali ini kita tentang makanan. Bagaimana sih supaya makanan kita itu lebih sehat, dan juga lebih sehat untuk lingkungan. Nah, ini mohon maaf, ini kayaknya juga ada kesalahan di, ini ya, kebalik. Oke, so selamat datang semua, dan saya harap semua bisa enjoy dan mengambil manfaat dari webinar pagi hari ini. Terima kasih Dr. Kinari yang sudah hadir di waktu malam di sana, dan juga Mas Max dan Nadine untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host, silakan Mbak Evita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Febri atas apaan singkatnya. Selanjutnya langsung saja kita menuju acara utama, yaitu talk show, yang akan dimoderatori oleh teman baik saya, Dr. Maria Kartika. Jadi Dr. Tika adalah salah satu dokter muda di klinik ASRI, yang sangat peduli akan kesehatan manusia dan lingkungan. Menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Pajajaran Bandung, dan berkesempatan untuk menjalankan internship-nya di Klinikum Bogenhassen Ludwig Maximilians University, Jerman. Akhir-akhir ini, Dr. Tika sedang fokus studi dan belajar mengenai segala hal yang berhubungan dengan pola makan sehat dan ramah lingkungan. Jadi, Dr. Tika sangat pas untuk menjadi moderator untuk talk show kali ini. Sebelum acara saya alihkan ke moderator, mari kita tonton satu video sederhana tentang makanan dan bumi kita. Saya persilahkan admin untuk memutar videonya, kemudian saya persilahkan juga saudari Dr. Tika untuk langsung memimpin talk show setelah video selesai diputar. Kepada Dr. Tika, saya persilahkan untuk memimpin diskusinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Semua doa tertuju agar pandem ini segera berakhir sih, Kak. Jadi sedikit pengenalan juga, ini Kak Nadine merupakan seorang aktris, host televisi, dan juga Putri Indonesia 2010. Dan yang membuat lebih istimewanya lagi adalah dengan segera influence yang Kak Nadine punya, Kak Nadine ini merupakan seorang penggiat dan aktivis lingkungan. Senang bertemu untuk berbicara pada pagi hari ini, Kak. Terima kasih, Ciniaya. Suatu kehormatan juga nih, Kak. Terima kasih. Senang sekali dan bersyukur sekali bisa ikut berpartisipasi hari ini. Oke. Karena tiga pembicara kita sudah hadir di antara kita semua, saya perlu sampaikan sebelum kita mulai talk show-nya, saya akan infokan kepada bagi para peserta webinar yang ingin bertanya. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat box di kolom di bawah, yang nanti pertanyaan tersebut akan dipilih oleh tim kami. Oke. Dan nanti ada juga sesi mengenai curhat gitu ya, Kak, ya. Dari peserta webinar, sebetulnya apa sih yang menjadi hambatan dan keinginan untuk memulai pola makan yang ramah lingkungan. Nanti akan ada kesempatan bagi dua peserta webinar dengan cara mengklik raise hand pada aplikasi Zoom agar kita bisa pilih dua peserta yang nanti bisa cerita langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Oke. Baik. Untuk pagi hari ini, kita mulai dulu dari dokter Kinari, dok. Ini saya juga pengen tahu nih, dok. Ini kan dokter ini sudah lama, dok. Tidak makan daging gitu ya, dok ya. Bolehkah dokter cerita, sudah berapa lama dokter tidak makan daging dan apa sih dong alasan utama dokter gitu untuk tidak makan daging? Silahkan, dok. Saya sudah lima tahun, sekarang tidak makan daging. Akhirnya saya memutuskan itu karena saya sayang sama semua binatang yang kalau kita lihat factory farming, itu situasi sangat-sangat jelek untuk mereka. Tapi akhirnya saya mulai belajar tentang itu dan saya lihat, wah, hampir tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang vegan ya. karena lebih sehat, pasti akan hidup lebih panjang. Tidak pasti ya, tetapi kemungkinan lebih besar akan hidup lebih panjang. Dan itu jauh-jauh-jauh lebih bagus untuk dunia. Dan ya saya orang konservasi, juga orang kesehatan. Jadi, ya, itu sudah jelas kenapa tidak. Dan setelah saya menjadi orang vegan, saya jauh lebih sehat juga. Saya merasa lebih senang. Jadi, tidak ada alasan ya dok ya, buat tidak tidak makan daging ya dok ya. Buat tidak tidak makan daging ya dok ya. Oke, tadi ini menarik sekali, tadi dokter Kinari sampaikan bahwa ada satu kata yang beliau sebutkan yaitu vegan. Oke, mungkin di sini teman-teman juga masih ada yang bingung kali ya dok ya. Sebetulnya, apa sih dok perbedaan yang selama ini terlalu banyak istilah-istilah di antara kita? Apa sih dok, vegetarian itu apa? Dan vegan itu apa sih dok? Boleh dokter sampaikan dulu nggak dok, kayak terminologinya itu apa? Yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman dok? Boleh saya share screen? Silahkan dok, silahkan. Oke, sebentar. Ini dia. Oke. Jadi, vegetarian itu biasanya tidak makan daging, tapi boleh makan telur, biasanya boleh makan keju atau susu, tapi biasanya tidak makan daging apapun. Tapi vegan berarti tidak makan daging, tapi juga tidak makan semua dari yang dikeluar dari binatang, misalnya telur atau susu seperti itu. Tapi ada satu kata lagi yang saya sangat suka, ini mungkin kata baru, namanya planetarian. Ini orang yang sangat pikir tentang dunia kita waktu mereka makan. Apakah makanan ini sehat untuk dunia atau tidak? Dan seperti kita lihat di video itu, sebenarnya ada macam daging yang bisa kita bilang oke untuk makan, masih bagus untuk dunia, tetapi ada juga yang sangat tidak bagus untuk dunia. Jadi orang pikirkan, apakah ini sehat untuk dunia atau tidak, dan sehat untuk saya. Oke, baik dok. Jadi mungkin ini bantu untuk teman-teman semakin jelas gitu ya, apa sih perbedaan vegan dan vegetarian. Dan ini ada satu hal yang menarik, yang baru, terminologi baru gitu ya dok ya, tentang yang disebutkan sebagai diet planetari. Nah, tadi sudah dokter Kinari sampaikan secara brief, secara singkat, boleh nggak sih dok, itu terminologi baru apa lagi sih dok yang ada gitu. Mungkin ini teman-teman masih awam di bidang ini, silahkan dok untuk dibagikan. Apa itu diet planetari dok? Jadi misalnya, oke mungkin kita bisa bicara lebih konkret, lebih detail. Jadi kalau kita lihat situasi dengan daging yang dari factory farms ya, sangat besar, banyak sekali binatang semua bersama, itu sangat-sangat tidak sehat. Tetapi misalnya ayam kampung di Sukedana, kita bisa bilang sebenarnya, itu lumayan oke untuk dunia. Ayam itu sehat, dan lari kemana-mana saja, makan makanan yang sisa dari manusia, ayam mungkin, ya sebenarnya ini saya ada foto, nanti saya tunjukkan juga. Ayam di Sukedana, mereka naik sepeda juga. Jadi kita tidak keluarkan banyak polusi, dan tidak kirim dari satu negara ke negara lain, dan itu lebih sehat untuk dunia. Jadi banyak orang tidak hanya pikirkan, oh apakah ini daging, atau produk susu, mereka juga lebih pikir, ini sehat untuk dunia atau tidak? Dan ayam kampung, ya, lumayan sehat untuk dunia. Mungkin tidak apa-apa kalau kadang-kadang, makan sedikit ayam kampung. Oke dok, ini ada satu info yang sangat menarik, yang tadi dokter Kinari sampaikan, bahwa ternyata produk lokal, itu dianjurkan ya dok ya, dalam diet planetaria dok ya. Oke, sekarang ini sedikit kita bahas tentang, tentang emisi karbon nih dok. Sebetulnya tadi kan dokter sudah sampaikan, kalau kita makan sapi atau ayam yang dalam industri gitu ya dok ya, itu sebetulnya sebesar apa sih dok, industri yang dihasilkan dari makanan kita dok? Ya, mungkin saya bisa share lagi, share screen saya. Ini ada informasi yang sangat menarik. Oke. Jadi, apa alasan untuk makan vegan? Waktu kita bicara tentang industri untuk daging, ini seperti, situasi seperti ini. Dan ini alasan pertama waktu saya merasa, saya tidak lagi bisa makan daging dari kondisi seperti ini. Sangat tidak bagus untuk binatang, sangat tidak bagus untuk manusia. Apalagi untuk hidup seperti ini, biasanya perlu banyak antibiotik, jadi itu juga merusak kesehatan binatang, dan juga merusak kesehatan manusia. Tetapi kalau kita lihat semua makanan, kalau misalnya, kalau kita lihat semua makanan yang manusia makan, 60% dari emisi dari itu dapat dari makan daging plus produk susu. Tetapi, makan daging dan produk susu hanya kasih kepada manusia 18% dari kalori yang jumlah yang kita makan, dan hanya 37% dari protein. Banyak orang pikir manusia tidak bisa sehat kalau mereka tidak makan protein. Dan itu benar, tapi protein tidak hanya dari daging, bisa dapat dari tanaman juga. Kalau kita makan vegan, kita pakai 73% kurang banyak CO2, emisi, polusi yang keluar. Jadi ini jauh-jauh lebih bagus untuk dunia. Saya mau ceritakan kalau saya boleh, kalau dapat izin sebentar. Saya ada pengalaman tahun yang lalu, saya pergi ke Brazil. Di Brazil, mereka buka hutan untuk sapi seperti ini. Tetapi ini sangat sedih. Karena hutan di sana, sama seperti hutan di Indonesia, banyak sekali anak-anak ragaman hayati. Sangat tinggi. Tapi ini waktu saya lihat ini di Brazil, saya pikir ini gila sekali. Ada satu keluarga, hanya satu keluarga, dan mereka buka 600 hektare hutan hanya untuk beberapa sapi. Ini sangat tidak bagus. Dan sapi ini ya benar di orang makan, tetapi kalau kita lihat emisi, kalau kita lihat polusi, karena setelah mereka menebang pohon, mereka bakar, itu sangat-sangat jelek untuk dunia. Dan itu bukan hanya mereka buka lahan untuk sapi. Mereka buka juga lahan untuk pertanian kedelai. Dan mungkin kita pikir, oh kedelai itu untuk bikin tahu dan tempe, tidak apa-apa ya. Tetapi yang gila di Brazil, hampir semua kedelai itu, mereka pakai untuk kasih kepada makanan untuk binatang. Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia perlu hanya sedikit lahan. Karena kita langsung makan dan dapat gisi dari itu. Tapi mereka kasih kepada binatang, binatang kita makan dan tidak dapat begitu banyak gisi dari itu. Tapi yang lebih gila lagi, semua, hampir semua kedelai ini, mereka kirim ke China. Dipakai banyak polusi untuk keluarkan. Dan dikasih kepada binatang di China. Di China, mereka bikin banyak makanan yang yang seperti tidak langsung orang makan, tapi mereka bikin produk. Dan mereka kirim ke seluruh dunia. Jadi kalau kita pikirkan begitu banyak emisi karbon untuk kirim kedelai dari Brazil ke China, dan setelah itu kirim makanan ke seluruh dunia, dan tidak bagus untuk hutan di Brazil, tidak bagus untuk binatang di China, dan tidak sehat untuk manusia. Karena semua ini orang bilang makanan bekan mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan yang ada dampak yang paling besar kepada dunia. Jadi kalau kita sendiri bisa melakukan apa? Salah satu hal yang mungkin paling besar yang kita bisa melakukan untuk menyumbuhkan dunia kita, itu untuk makan vegan. Juga kalau kita pikirkan, ini sangat menarik saya pikir waktu saya belajar ini. Wow! Kalau kita tidak makan daging atau produk susu, kita perlu 75% kurang banyak tanah untuk produksi makanan. Ini kalau kita pikirkan itu berapa banyak tanah, itu sama besar dengan USA, China, EU, plus Australia, semua bersama. Itu banyak sekali tanah yang kita tidak perlu kalau kita makan tanpa daging dan produk susu. Juga perlu jauh-jauh kurang banyak air. Misalnya 830 liter kurang banyak air per orang per tahun. Tetapi seperti saya bilang tadi, ini ayam di Sukadana. Ayam di Sukadana jauh lebih sehat. Kalau kita pikirkan ini ayam sendiri tidak hanya naik sepeda. Ayam ini tidak makan makanan yang dari Brazil, tidak dikirim ke negara lain untuk makan. Ayam ini akan dimakan lokal. Dan ayam ini tidak dikasih antibiotik juga. Dan ayam ini makanan dari seluruh kampung. Jadi tidak jelek untuk dunia. Tapi ada banyak cara yang bisa bikin makanan khususnya daging dan produk susu yang tidak sehat untuk dunia. Saya harap ini. Ini saya jelaskan panjang. Saya harap tidak masalah. Tidak masalah, dok. Wow, ini menarik sih, dok. Karena sejujurnya ini pun mungkin juga menjadi informasi baru bagi teman-teman yang ternyata selama ini berpikir kalau ternyata kita bisa membantu untuk kelas tarian bumi bisa dengan makanan kita. Dan inilah yang mungkin menginspirasi dokter Kinari untuk menjadi vegan ya, dok. Coba, ini saya ke Kak Nadin. Halo, Kak Nadin. Kak, apakah ini juga alasan Kakak? Apa karena ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan, Kak? Jadinya mulai switching untuk pola makan, Kak? Dari Kak Nadin. Silahkan, Kak. Ya, thank you pertanyaannya ya. Buat aku juga mirip-mirip sih ceritanya sama dokter Kinari. Waktu itu tahun 2013, karena udah beberapa tahun kerjasama dengan nyayasan bos, bornya orang tan survival, udah kecimplung dalam dunia environmentalism dan mulai mengkonsumsi banyak media yang memberitahukan aku tentang fakta-fakta atau realita tentang makanan kita dan kompaknya kepada lingkungan hidup. Jadi, pada saat itu mirip banget sih prosesnya sama dokter Kinari. Aku mulai sadar bahwa aku cinta binatang. Aku cinta anjing aku, aku cinta kucing-kucing aku, aku cinta kambing juga. Jadi, kalau misalnya aku cinta anjing, kenapa nggak aku sama cintanya kepada kambing? Nggak mungkin kan aku makan anjing aku. Jadi, kenapa harus terus-terusan makan kambing? Padahal waktu itu aku cinta banget sate kambing. Dan pada saatnya sama, mulai menyadari bahwa memakan daging itu memiliki dampak negatif yang sangat-sangat besar sekali terhadap lingkungan hidup. Dan aku merasa bahwa, kalau misalnya aku terus-terusan makan daging, itu sangat bertentangan dengan visi dan misi aku sebagai penggiat lingkungan hidup. Gimana caranya aku berkoar-koar, ngajakin orang lain untuk ikut konservasi, peduli tentang lingkungan hidup, tapi at the same time pada akhirnya di piring aku sendiri, masih ada ketidakadilan. Jadi, mulai berangkat dari situ. Dan aku rasa pemicu terbesarnya adalah rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan juga rasa kasih sayang untuk semua makhluk hidup. Tapi prosesnya nggak langsung besok paginya bangun, terus menjadi vegan yang sempurna. Sempat ada proses pembelajaran juga, karena saking pengen membuat perubahan sekecil apapun, tapi yang bisa sustainable. Waktu itu pengennya sustainable, tapi caranya nggak sustainable. Akhirnya aku makan makanan vegetarian, tapi nggak sehat. Jadi, mulai belajar, oh, apa saja sih yang dibutuhkan untuk seorang vegetarian, terus nantinya vegan, agar bisa tetap memiliki pola makan yang seimbang. Dan kalau sekarang, jujur, pola makan aku lebih ke planetary. Aku dan suami aku udah mungkin hanya beberapa bulan terakhir, 90 persen itu masih nabati, tapi sekarang sekali-kali makan ikan. Jadi, selama tujuh tahun terakhir ini banyak perubahan kesini-kesana. Dan banyak belajar juga, dan banyak adaptasi juga. Banyak sekali trial and error. Dan akhirnya aku menyadari bahwa kita harus mencari pola makan yang emang pas buat kita. dan banyak sekali kok variasinya. Oke, jadi kalau yang aku tangkap, this is like a long process ya, Kak, ya. Kayak whole journey. Kayak yang kakak alamin dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan itu gimana sih, Kak? Ini mungkin teman-teman juga mau ngulik gitu ya. Kakak yang awalnya suka sate kambing, terus ya intinya sama sih, Kak. Kayak misalnya teman-teman yang tinggal di kota besar gitu ya, kayak all you can eat bisa setiap minggu, makan sate setiap saat, makan ayam, makan bebek. Nah, itu gimana sih, Kak? Switching pola makan dari yang awalnya sering makan, sampai kakak membatasi hanya 90% nabati. Itu ada tipsnya nggak, Kak? Dulu proses kakak itu gimana gitu? Ya, kayaknya harus berangkat dari membangun kesadaran yang kuat gitu. Kalau misalnya kita cuma melihat makanan yang disajikan di piring kita, kita nggak tahu proses di belakangnya seperti yang tadi diseritakan oleh Dr. Kinari. Maksudnya mulai dari takrifa, abisnya seperti apa. Kalau kita nggak melihat proses itu, ya bodo amat gitu kan. Maksudnya nggak kepikiran juga. Jadi kayaknya harus mulai dengan cari tahu. Banyak sekali sekarang dokumenter-dokumenter yang menjelaskan semuanya dengan cara yang sangat simpel dan benar-benar clear dan jelas. Gampang kita paham dan cernak. Dan dulu aku suka bercanda kalau untuk menjadi vegan atau merubah pola makanan lebih plant-based atau lebih planetary itu, ada tiga dokumenter yang harusnya kita nonton. Salah satunya adalah Cowspiracy yang ngebahas tentang factory farming sapi, petanakan sapi. Misalnya kayak tadi yang Dr. Kinari sempat singgung yang di Brazil. Salah satu dokumenter yang satu lagi itu Earthlings. Nah, di situ Earthlings itu seolah-olah membahas atau mengulik persepsi kita terhadap binatang. Seperti tadi aku bilang, di satu sisi cinta kucing sama anjing, tapi bukan benci. Tapi treatment kita terhadap misalnya ayam, bebek, sapi, dan babi itu berbeda. padahal mereka sama-sama pinternya gitu. Jadi, lebih mengajak kita untuk melihat semua hewan setara. Terus yang salah satu dokumenter yang terakhirnya itu yang sangat informatif banget adalah Forks Over Knives yang menunjukkan sisi dari kesehatan. Jadi, menurut aku kalau kita udah tahu informasinya untuk mengambil langkah untuk merubah pelamakan kita lebih gampang karena udah didukung secara kokoh oleh informasi yang berbobot. Kalau misalnya kayak aku pada di awal-awal 2013 itu kayak gue pengen jadi vegetarian. Nggak tahu gimana caranya. Nggak tahu apa ininya. Langsung terjun aja. Jadi, itu nggak sustainable sama sekali. Hanya bisa mungkin tiga minggu atau satu bulan kayak gitu. Terus akhirnya balik lagi, relapse lagi. Tapi pada saat udah semua informasi udah aku pegang, udah aku paham, itu menjadi struktur atau infrastruktur yang kuat yang bisa mendukung perubahan pola makan aku. Jadi, dari dokumenter itu jadi banyak belajar apa aja misalnya makanan yang dianjurkan, makanan apa saja yang harusnya kita avoid. Dan lebih gampang ketika ada keinginan gitu. Pengen banget makan balik lagi makan sate kambing. Tapi, pas ngeliat, mungkin ngeliat di menu-nya gitu. Oh, iya ada sate kambing. Seinget aku, lidah aku bilangnya ini enak nih. Tapi, langsung keinget. Oh iya kan prosesnya seperti ini. Oh iya kan begini. Oh iya kan mereka binatang juga. Mereka makhluk hidup juga. Ciptaan Tuhan juga. Nggak deh. Jadi, lebih ada kayak kayak polisi tidur gitu. Jadi, kita pas duduk di restoran nggak ngebut. Gue pengen makan ini. Ada tahap. Kira-kira berapa berapa kali dalam satu bulan sekarang, Kak? Apa? Bisa dikasih ini untuk makan daging dari yang awalnya misalnya kayak seminggu hampir tiga kali. Mungkin jadi sekarang hanya berapa kali dalam satu bulan. jadi pas di awal banget itu aku vegetarian seminggu sekali. Jadi, setiap hari Senin itu kan ada meatless Monday. Jadi, seminggu sekali nggak makan daging. Enam hari lainnya tetap makan daging. Pelan-pelan aku tambahin tiga kali seminggu makan daging. Empat kali seminggu. Terus akhirnya nyobain vegan selama beberapa tahun. dan sekarang mungkin dua kali seminggu maksudnya dua kali makan seminggu itu ada ikannya. Jadi, ya, mungkin aku berbeda sedikit dengan dokter Kinani dan Max yang sama-sama vegan. Sedikit merasa bersalah sekarang. Tapi, tapi aku juga juga mengingatkan diri aku bahwa ya, setiap orang berbeda gitu. cari aja balance yang paling nyaman untuk masing-masing orang dan ya tetap sehat gitu. Itu menjawab nggak ya pertanyaannya? Menjawab kok, Kak. Mungkin ini sedikit menambahkan ya, itu tiga film yang dokumentari tadi yang disampaikan oleh Kak Nadini. Kebetulan saya pun juga nonton, Kak. Dan itu bagus banget. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih awam mengenai informasi mengenai apa sih yang sebetulnya yang terjadi di balik sepiring nasi kita, sepiring lau kita, nah itu boleh ditonton. Dan mungkin sedikit menambahkan ya, Kak ya, ada mungkin yang tadi yang Game Changer yang di Netflix itu juga bisa membantu teman-teman untuk membuka sedikit informasi baru, belajar baru, hal lain bahwa ya ternyata di balik sepiring nasi kita dan lau kita tuh ada proses di belakangnya yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kelestarian bumi kita. Gitu ya, Kak ya? Iya, banget, banget. Oke, ini kita ke Kak Max nih. Ini menarik juga nih Kak Max. Kak Max, ini halo, Kak. Gimana, gimana? Ini boleh cerita gak, Kak? Dulu awalnya kan Kakak kerjanya di Belanda jadi akuntan ya, Kak ya, akuntan. Terus sekarang kok tiba-tiba beralih gitu, Kak, untuk bikin suatu healthy food restoran gitu di Berggrims. Itu awal konsepnya itu gimana sih, Kak? Maksudnya apa yang ingin Kakak angkat melalui Berggrims itu? Dan mungkin sekalian boleh, Kak Max cerita gak, Kak? Kenapa saat ini Kakak mengikuti pola makan yang plan-based? Silahkan, Kak. Boleh, boleh. Oke, jadi sebenarnya kan dimulainya di tahun 2012. Tahun 2012 tuh itu turning point yang besar sekali buat saya lah. gitu, jadi waktu itu saat itu saya umurnya 25 tahun. Dan selama 25 tahun pertama itu saya pemakan segalanya. Saya pencinta daging sejati, saya pencinta makanan manis, pencinta saya bisa makan diner itu muffin 6 biji gitu. Karena saya suka banget gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin balance diet atau pola makan saya, itu saya jauh banget dari situ. Jauh banget. oke. Jadi selama 25 tahun tuh saya ya dibilang baik-baik aja oke lah. Nah, tapi memang waktu pas tahun 2012 itu yang berbeda dari pola hidup saya, bukan pola hidup sih, tapi lebih kayak di stage saat itu, itu adalah saya kan bekerja. Bekerja di kantor dan lebih stres, ternyata kerja di kantor lebih stres dibandingkan kuliah. gitu. Buat saya. Dan stres itu berkepanjangan. Jadi saya nggak sadar ternyata stres berkepanjangan digabungin sama pola makan yang parah banget. Itu efeknya tuh bisa berkali-kali lipat gandanya. Jadi kalau saya ngerasain memang saat 2012 itu di pertengahan itu saya mulai ngerasain banyak sekali isu fisik dan emosional. Jadi dari pertama itu sinusitis yang tadinya udah membaik jadi kampung lagi. Ini bener-bener saya mimisan. Kalau salah sinusitis yang lagi kampung itu saya mimisan banyak sekali. Terus kemudian kayak saya nggak bisa ke belakang. Konstipasi parah waktu itu. Terus insomnia. Terus berat badan naik saya sampai 89 waktu itu. Padahal berat badan ideal saya nggak ada angka 8 yang harusnya di depan. Jadi sebetulnya udah ada beberapa hal dan habis itu bener-bener ngerasa kayak sangat-sangat tidak sehat. Dan kalau ngeliat ke diri sendiri memang saya oke saya secara reflektif saya melihat oke gimana cara saya menyembuhkan diri saya sendiri. Dan akhirnya bener-bener melihat lebih detail ke pola makanan gaya hidup. Terutama pola makanan. Dan di situ saya nemuin bahwa saya tuh hanya beli buah kalau lagi diskon. Saya nggak suka makan sayur. Dan dari situ saya belajar juga. Pas lagi baca artikel ternyata pola makanan abadi itu bisa menyembuhkan. Bisa membantu penyembuhan secara alami. Dan yaudah saya mencoba pola makanan abadi selama 3 bulan dulu. Buat eksperimen aja di dalam badan saya dan saya bener-bener merasa jauh lebih baik. Jadi berat badannya turun terus kemudian tidurnya jadi jauh lebih baik. Karena tidur lebih baik sisi emosional saya juga jauh membaik. Konstipasinya hilang. Jadi kayak sinusitisnya hilang setelah saya nggak minum susu sapi lagi. Saya dulu penggila keju juga. Jadi saya awalnya seperti orang biasa pada umumnya dan saya tersadarkan aja. Karena saya merasa tidak enak badannya dan jauh lebih enak saat saya mengkonsumsi pola makanan abadi. Jadi dari situ sebenarnya terinspirasi pengen melakukan pengen belajar sebetulnya. Pengen belajar gimana caranya membuat makanan sehat yang enak yang berbasis abadi. Karena untuk makannya jujur banyak salad. Karena di Belanda orang-orang di Eropa di Barat itu kan kalau makan sehat berarti salad. Jadi saya di awalnya juga salad. Tapi saya orang Indonesia. Jadi saya nggak bisa makan salad terus-terusan. Kayaknya nggak appetizing banget terus-terusan makan salad. Jadi gimana caranya? Akhirnya saya memutuskan buat volunteer di salah satu restoran sehat di sana. Dan saya belajar banyak hal. Dan dari situ sebenarnya terinspirasi sih. Oke gimana ya? Kenapa nggak ada konsep seperti ini di Indonesia? Kenapa caranya kita membuat orang Indonesia lebih mengapresiasi dan suka rasa sayur dan buah. Akhirnya lahirlah dari pergumulan itu lahirlah konsep bergrins dimana kita membuat makanan sehat yang berbasisnya nabati yang kita bentuk itu dalam bentuk burger, dalam bentuk nugget, dalam bentuk steak yang membuat orang tuh nggak merasa makan sayur. Tapi mereka itu 100% nabati. Jadi ternyata konsep seperti itu sangat masuk sama orang Indonesia. Dan kenapa sebenarnya memilih tadi pertanyaan kedua tentang kenapa memilih pola makanan abati dan buat aku sebenarnya ada tiga. Sama seperti Nadine sama dokter Kinari kesehatan diri yang pertama kesehatan lingkungan dan satu lagi karena menurut saya kita sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan bumi dengan binatang dan lain-lain saya pikir kita tetangga yang sangat buruk sangat kejam sangat egois jadi saya pikir selama ini yaudah akhirnya saya sadar sendiri kurang lebih tapi mungkin kembali ke topik kesehatan diri juga saya memang banyak sekali belajar tentang gizi dan disitu saya melihat kita sekarang melihat banyak sekali isu kesehatan dengan label nama yang berbagai macam ada kanser ada hypertension kolesterol penyakit autoimun yang namanya bermacam-macam dan lain-lain penyakit modern yang meledak di zaman kita dan ternyata saat kalau kita mau melihat benar-benar ke akar masalahnya walaupun mereka labelnya begitu banyak akar masalahnya sebagian besar satu-satu defisiensi serat oke it's fiber deficient dan fiber itu sebenarnya kan ini mungkin topiknya terlalu terlalu waktunya terlalu sebentar untuk saya ngomongin serat karena saya jujur passionate banget sama serat sama topik constipation diarrhea itu saya passionate banget tapi itu mungkin terlalu jauh tapi intinya gini kalau kita kita selama ini berpikir bahwa tubuh kita selama ini berpikir manusia butuh protein oke manusia butuh protein dan kita pokoknya di brainwash pokoknya protein paling penting protein paling penting dan benar kata-kata dokter Kiyari juga bilang protein itu kita butuh gitu ya tapi selama ini kita gak pernah diajarkan ternyata gizi itu tuh lebih dari sekedar hanya makronutrien gitu dan ternyata yang paling yang paling menurut saya tuh game changers buat saya itu adalah ternyata kita tuh gak tinggal sendiri di dalam tubuh kita ya kita tuh tinggal bersama dengan banyak makhluk yang tidak terlihat di sistem pencernaan kita bisa bakteri bisa pangga bisa arkea bisa ada mikroba-mikroba lain yang walaupun mereka tidak terlihat implikasi kesehatan itu luar biasa besar luar biasa besar oke dan selama ini kita mereka tuh bukan hanya tetangga mereka bukan hanya tetangga karena mereka tuh lebih kayak anak sebetulnya karena mereka ada di sana dari hari pertama mereka dari hari pertama kita dilahirkan mereka udah ada dan jadi saya langsung mikir selama ini saya ngasih makanan gak ya ke anak saya gitu selama 25 tahun saya gak ngasih makanan ke anak-anak saya ya saya pentingin diri saya sendiri saya masukin protein karbohidrat lemak kalori empat itu aja tapi saya lupa yang terakhir kalau ternyata anak-anak saya itu makannya serat oke anak-anak saya makannya serat dari tahun 2012 dari penelitian Dr. Rob Knight dari San Diego University dia menemukan kunci kesehatan jadi gini kalau misalnya kita pengen ngomongin tentang kesehatan ya tadi kan si mikroba-mikroba ini itu ternyata memegang peranan sangat penting jadi kita mau mereka happy kita mau mereka kenyang gitu kan istilahnya jadi yang ditemukan sama Dr. Rob Knight itu adalah di tahun 2012 ternyata keragaman flora usus dan membuat mereka happy itu sederhana ya kuncinya adalah keragaman abadi oke baik kita seorang vegan atau vegetarian atau seorang planetarian flexitarian pescetarian ataupun apapun labelnya ternyata keragaman abadi itu adalah kunci kesehatan oke dan ini kita kalau kita ngomongin topik pandemi dan lain-lain ini relevan banget tapi kita gak mau kesana lah oke nah jadi keragaman abadi ternyata yang ditemukan adalah seseorang yang mengkonsumsi 30 jenis keragaman abadi per minggu itu flora ususnya optimal oke bakteri baiknya itu memproduksi senyawa yang yang bisa bermanfaat sekali untuk kesehatan kita gitu nah jadi selama ini kita selalu berpikir protein-protein-protein tapi gizi itu lebih dari itu gitu tadi aku juga lihat beberapa kayak banyak-banyak pertanyaannya dan aku senang sekali banyak pertanyaan ya salah satunya tentang isi piringku gitu kan ya di isi piringku bener ada ayam disitu ada ikan seperti yang tadi dibilang tapi di saat yang bersama ada kedelai ada kacang merah lihat gak gitu kan jadi sebetulnya kalau kita mau berpikir terbuka aja sedikit gitu ya memang kayak Dr. Kinari bilang di planetarian diet itu masih ada ruang untuk protein hewani tapi bukan berarti kita harus makan protein hewani kita bisa mensubstitusi itu dengan protein abadi banyak memang kayak yang saya sadarin juga setelah saya melakukan pola makan abadi we can do it badly gitu kita bisa melakukan itu dengan buruk karena kalau kita tidak mensubstitusi ayam dan daging dengan sesuatu yang sepadan protein abadi kacang-kacangan tempe, tahu dan sebagainya kita malah menggantikan itu sama brokoli rebus kita menggantikan itu sama selada timun, tomat itu tidak bakal cukup tidak sepadan jadi kalau mau benar-benar mensubstitusi dari pola makan segalanya ke pola makan yang lebih nabadi kita harus mensubstitusi protein itu dengan tepat itu aja sih jadi yang saya rasain banyak sekali daripada saya ngocoknya terlalu banyak saya langsung benefitnya aja ya ya tadi saya udah bilang saya jarang sekali sakit dari penyakit yang keringan seperti demam pilek batuk sakit penggorokan itu saya udah hampir gak pernah ngerasain gitu ya walaupun ada lah dimana kalau misalnya saya lagi makan muffin lagi gitu kan kalau saya tiba-tiba cheating-cheating kebanyakan itu akan akan terjadi gitu ya tapi in general saya jarang sekali sakit dan itu dan itu menurut saya beneficial banget gitu buat seseorang yang selalu ke dokter dua kali setahun dulunya karena demam itu buat saya itu sesuatu yang sangat-sangat saya syukurin banget terus kedua memang dari pencernaan terus dari pembuangan sangat lancar dan yang ketiga itu tidur lebih baik sama yang keempat itu mungkin kulit yang lebih cerah gitu aja mungkin itu kali ya wow jadi dari Kak Max tadi aku pun jadi ini sih Kak jadi merefleksikan diri gitu ya seminggu ini tuh saya tuh udah makan berapa jenis diversifikasi playing base gitu karena saya pun merasa masih kurang gitu tadi berapa Kak yang diversifikasi 30 atau 40 Kak 30 minimal 30 per minggu dia menemukan memang yang ideal keragaman abadi itu di 30 30 jenis kamu juga bilang ya sebenarnya kalau orang Indonesia tuh banyak makan sayur tapi makan sayurnya diulang-ulang paling sering tuh kangkung iya paling sering kangkung iya itu kangkung bayang canggih nah itu ini ini menarik banget sih Kak karena jadi wow ternyata tuh sebetulnya banyak yang masih kurang sebetulnya kalau kita bicara 30 patokannya wow kita pun juga perlu merefleksikan masing-masing gitu ya apakah apakah kita nih sudah cukup 30 ataukah memang masih jauh daripada itu gitu dan ini ada lagi nih Kak yang menarik tadi Kakak bilang kalau oh dulu tuh saya di kantor stress saya cemas gitu nah ini sebetulnya tuh Kak di era pandemi sekarang nih Kak dengan masa COVID di mana mental health issue menjadi suatu hal yang penting apakah sebetulnya pengaruh gitu antara apa yang kita makan dan mental health kita gitu karena kalau berdasarkan definisi dari WHO gitu kan sehat itu secara fisik dan mental apakah makanan itu berpengaruh Kak buat kesehatan mental kita ya nanti mungkin bisa dijawab sama Dr. Kinari juga ya saya ngasih tau yang pertama dulu ya oke jadi kalau buat saya sendiri jadi saya pernah bikin saya punya 10x ya kalau misalnya ke Youtube teka-teki emosi dan perut kita nanti bakal ketemu tuh ya 17 minutes lah nah jadi yang konklusinya aja ya ternyata kita saya gak mau bilang di awal bahwa kalau orang depresi ganti pola makan terus tiba-tiba jadi kayak sembuh gitu saya gak mau ada kayak anggapan seperti itu tapi peran pola makan itu besar sekali gitu kalau kita mau ngomongin penyembuhan depresi jangka panjangnya harus melibatkan pola makan yang berbasis nabati oke nah jadi kalau tadi kita kalau kenapa saya bisa bilang seperti itu karena ternyata kayak misalnya penyakit mental health dan lain-lain itu banyak yang terpicu karena inflamasi dan ternyata sumber inflamasi yang salah satu yang paling besar di dalam keseharian kita itu adalah lewat piring kita sendiri lewat pola makan dan apa yang kita makan apa yang kita minum ya inflamasi jadi mereka menemukan bahwa ada satu studi yang namanya The Nurses Health Study jadi mereka mengikuti perawat-perawat di Inggris selama kurang lebih 12 tahun jadi di awal mereka benar-benar spesifik milih orang-perawat-perawat yang sehat tidak ada kondisi-kondisi tertentu dan setelah 12 tahun dilihat ada berapa banyak insiden-insiden penyakit tertentu salah satunya adalah mental health salah satunya adalah mental health dan ternyata setelah 12 tahun dari 44.000 yang ikut 2.500 itu mengalami kasus depresi dan mereka menemukan dari 2.500 kasus ini ada pola yang kalau pola makan tertentu yang bisa menaikkan resiko mental health itu sampai 40% lebih itu adalah pola makan yang tinggi makanan-makanan proses dan daging olahan jadi disini mungkin bisa berpikir juga itu adalah yang tadi saya bilang berhubungan sama inflamasi juga tapi sebenarnya ada beberapa mekanisme lain yang saya bisa kasih tahu cuma intinya itu sangat berpengaruh dan itu berpengaruh bukan kita hanya merasa lebih baik tapi sekali lagi kesehatan kita all health starts in the gut semua kesehatan itu dimulai dari sistem pencanaan dan kalau kita melihat sistem pencanaan kita harus melihat siapa yang tinggal di situ tadi saya bilang mikroba-mikroba yang gak bisa kelihatan kalau kita memberikan mereka makan mereka happy mereka gak kelaparan mereka bahagia mereka akan membuat kita in return kita akan merasa lebih baik lebih sehat dan lebih senang juga dari mood itu sih wow jadi mungkin ini ada sedikit pesan juga mungkin untuk teman-teman bisa mulai untuk mengurangi proses food produk olahan ya kak ya dan mulai memperkaya dari mensuksesisi mie instan jadi kalau kita ngomongin vegetarian dan vegan kita bukan ngomongin mie instan mie instan gitu ngerti gak sih kayak saya kan mungkin bisa dibilang jadi vegetarian you can do badly gitu kita bisa jadi vegetarian dan vegan aja gak cukup tapi vegetarian dan vegan dikombinasin sama keragaman nabati dan sebagian besar kalori kita datang dari sumber nabati yang baik yang utuh gitu ini menarik ya karena tadi satu statement dari kak Max bahwa kesehatan kita dimulai dari usus kita saya ke dokter Kinari dok gimana dok ada komen dok tentang terkait pola makan kita terhadap kesehatan fisik dan mental kita dok silahkan dok saya hanya mau bilang Max jelaskan itu sangat-sangat bagus hebat sekali seperti dokter bicara good job ini semua benar yang Max bilang ini satu hal yang saya tambah hanya sedikit ini bukan hanya tentang kesehatan bakteri dan lain-lain di dalam usus kita tetapi juga keanak diversity keanak keragaman hayati di dalam di bakteria kita di dalam perut kalau lebih banyak macam lebih sehat dan juga kurang resiko untuk depresi sangat kurang dan itu bisa juga seperti Bang Max bilang itu kalau kita makan lebih banyak macam makanan itu juga menolong usus kita ya ya dok ini saya juga jadi terpikir gitu dok saya ingin tanya dok ini terkait tadi yang dengan emisi karbon sebetulnya gimana dok kalau kita sebetulnya tahu misalnya sapi yang kita makan itu kita pelihara sendiri di pertarangan rumah misalnya karena di Sukadana ini kan hampir semua rumah tangga itu punya entah ayam entah sapi entah bebek nah itu sebetulnya berpengaruh terhadap emisi karbon dok kalaupun berpengaruh seperti apa sedikit tetapi tidak sebanyak kalau factory farming ya atau kalau itu dari Brazil atau lokasi lain ini jauh-jauh lebih bagus kalau sapi dari dari tetangga ya masih masih ada sedikit masalah karena dari dari kambing sorry dari kambing atau juga dari sapi kalau mereka usus mereka juga sangat penting ya dan kalau mereka kentut keluarkan itu keluar methane itu salah satu gas yang juga bisa bikin dunia kita lebih lebih panas tetapi sapi yang makan di sekitar rumah dan ada banyak macam makanan dan mereka keluarkan jauh kurang banyak methane daripada yang makan mungkin kedelai karena kedelai juga mereka sering kasih kepada sapi walaupun sebenarnya sapi tidak suka kedelai dan itu tidak bagus untuk usus mereka tapi cepat mereka akan gemuk jadi karena itu mereka kasih kepada oke terus ini dok untuk teman-teman peserta webinar yang tinggal di kota yang kita mungkin tidak tahu itu sapi berasal dari mana apakah dari rumah tetangga apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pelestarian alam supaya lebih sehat juga dok ini yang untuk saya ini salah satu alasan kenapa saya pilih vegan karena kalau saya banyak pergi ke banyak lokasi lebih sulit untuk tahu kalau bisa ada hubungan dengan petani sudah tahu ini sangat sehat juga sayur harus sehat harus organik harus dengan cara yang sehat untuk tanam itu lebih baik kalau kita ada hubungan sama petani bisa juga dapat situasi seperti itu di di kota juga mungkin perlu sedikit lebih banyak waktu tetapi masih bisa pasti bisa tapi lebih mudah kalau tinggal di kota untuk pilih vegan aja atau planetarian iya betul dok ini tadi saya juga mau menyambungkan seperti yang tadi Kak Nadine sampaikan mungkin dengan kita mulai puasa puasa daging dan tadi Kak Nadine juga sebutkan ada meatless ada meatless Monday jadi mungkin itu juga bisa dicoba untuk teman-teman sekalian supaya kita bisa lebih memperbanyak untuk asupan dari protein Nabati dan ini lagi dok ini ada satu pengalaman juga dok ini gimana dok kalau misalnya kita kan mungkin teman-teman sebagian besar tinggal di kota besar Jakarta Bandung Jogja ataupun kota besar lainnya di Indonesia mungkin lebih mudah untuk mendapatkan ini yang seperti tadi Kak Max sampaikan juga lebih mudah untuk mendapatkan diversifikasi protein Nabati tapi bagaimana untuk teman-teman yang tinggalnya di daerah kayak misalnya kami di Sukadana dimana pilihan protein itu terbatas tergantung musim panennya apa dok kalau panennya kangkung ya kangkung bayam-bayam gitu adakah adakah cara untuk mengakali bagaimana kita tetap bisa makan sehat cinta dengan alam untuk teman-teman yang tinggal di daerah dengan segala keterbatasannya dok ini salah satu alasan kenapa planetarian itu pilihan yang bagus karena saya sendiri tidak bisa sebutkan oh ini peraturan untuk semua orang di seluruh dunia tidak setiap manusia sedikit berbeda dan setiap situasi berbeda jadi yang saya ingin kita semua pikirkan tentang dunia tentang planet kita setiap kali kita makan ini sehat atau tidak sehat untuk saya sendiri dan ini sehat atau tidak sehat untuk dunia dan ada banyak alasan kenapa sesuatu mungkin tidak sehat ada satu orang di chat saya lihat ada pertanyaan yang sangat bagus dia bilang kalau ini kalau kita makan vegetarian mungkin kita lebih banyak makan minyak kelapa oh sorry minyak 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 like palma kelapa sawit terima kasih sudah lama tidak di Indonesia sekarang ini pengaruh COVID ini benar minyak kelapa sawit tidak terlalu sehat dan itu tidak terlalu bagus untuk dunia karena sering tidak selalu tetapi sering mereka buka lahan hutan untuk tanam kelapa sawit jadi itu juga tidak sehat kalau saya sendiri saya sering suka dan waktu saya tinggal di sukadana saya coba cari kelapa minyak 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 kelapa karena itu lebih sehat untuk manusia dan lebih bagus juga untuk dunia apalagi saya suka karena itu pembuatan lokal jadi saya kasih uang dan kasih pekerjaan kepada orang lokal yang juga butuh pekerjaan jadi ini sesuatu yang ada plus plus ya ya oke bu terima kasih ini jadi mungkin membuka teman-teman bisa mengakali gitu ya sebenarnya banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan walaupun kita tinggal dimanapun gitu ya jadi tidak ada alasan ya sebetulnya untuk kita mulai merubah pola makan kita ini tadi dokter Kinari sampaikan satu hal yang menarik dan saya akan ke kak Nadin kak ini tadi mungkin boleh tanggapan sebetulnya gimana sih kak cara sebetulnya bagi kita sebagai seorang individu untuk lebih mendengarkan tubuh kita karena tadi dari cerita kak Nadin kak Nadin ini udah menjalani bertahun-tahun proses untuk mengubah pola makan dan sebetulnya kakak bisa mungkin share ke kita bagaimana cara kita untuk mendengarkan tubuh kita apa yang tubuh kita mau dan untuk kesehatan tubuh kita sorry boleh tolong ulang bagian terakhirnya agak keputus sedikit tadi oke ini kak untuk bagaimana cara agar kita mendengarkan tubuh kita karena dengan segala pengalaman yang kakak udah coba dari beragam diet yang mungkin kakak pernah lakukan ada gak kak bagi kita yang sebagai pemula untuk memulai itu ya ini mungkin bisa disambungkan juga dengan beberapa pertanyaan yang aku sentuh lihat di chatnya itu yang pada nanya gimana sih saya gak suka sayur saya gak suka buah-buahan gimana caranya switch gitu wah ini kabar yang buruk untuk meat lovers dimana-mana gitu kan jadi ada reaksi yang yang kayak berangkat dari rasa takut gitu karena mungkin ini adalah apa journey yang baru untuk banyak orang jadi untuk menempuh journey yang baru ini banyak rasa takut gitu kan mungkin hal yang pertama itu adalah menyadari bahwa proses mengubah pola makanan kita itu membutuh waktu untuk beradaptasi gitu jadi kalau misalnya kita itu sudah terbiasa makan makanan yang datang dalam packaging yang sudah pasti banyak gula banyak garam banyak micin banyak MSG itu sudah secara kita gak sadar itu sudah menghijack apa lidah kita udah membiasakan lidah kita dengan rasa-rasa yang intens banget yang intens dan langsung memberi perasaan yang yang satisfied gitu makanya kadang-kadang kita susah beralih dari makanan makanan seperti itu ke makanan yang lebih sehat karena udah kebiasaan dan efeknya pada tubuh kita udah kayak adik sih gitu banyak sekali research tentang efek gula pada otak kita yang benar-benar membuat kita kecanduan jadi first of all menurut aku cari tahu dulu informasinya pahami dulu informasinya karena balik lagi kalau misalnya kita sudah belajar kita sudah paham benar-benar kita bisa mulai mengambil keputusan yang lebih baik dan kalau misalnya balik lagi maksudnya udah-udah mulai merubah pola makanannya tapi masih kepengen makan makanan yang nggak sehat makanannya banyak micin dan gula dan garam kita bisa mengingatkan diri kita oh iya alasan kenapa gue sedang mengalih pola makanan gue merubah pola makanan gue menjadi lebih sehat adalah karena A, B, C, D, E jadi really-really first of all kita harus cari tahu dulu kita harus baca kita harus nonton kita harus benar-benar belajar setelah itu sadari aja bahwa memang ini prosesnya membutuhkan waktu tapi kalau misalnya dan kalau nggak salah kan ada teori bahwa untuk membangun kebiasaan yang baru kebiasaan yang baik kita membutuhkan waktu 21 hari jadi komit aja gitu bilang aja oke gue akan dan manusia itu suka bikin challenge gitu kan maksudnya suka rasa kemenangan gitu jadi bikin aja challenge oke untuk 21 hari ke depan gue akan berhenti makan misalnya kripik atau gorengan atau atau makanan yang datang dalam packaging-packaging gue akan mulai dari situ dan kasih waktu untuk tubuh kita kasih kesempatan untuk tubuh kita untuk beradaptasi gitu dan pasti akan ada rasa maaf ya rasa-rasa sakau dimana kita kayak wah gue pengen banget makan ini soalnya lidah gue masih inget banget dengan rasa makanan itu dan pengen banget mengalami lagi gitu so just give it some time karena pada akhirnya kalau misalnya kita sudah sudah beralih ke makanan yang plant-based yang whole food dan artinya itu adalah kita makan makanan dalam wujud atau wujud aslinya dalam bentuk aslinya gitu jadi kalau kita makan pisang bukan makan puding yang rasa pisang tapi benar-benar makan pisang yang baru satu sisir datang dari pohonnya terus kita makan pisangnya sendiri pisang utuhnya itu berbeda tapi kalau misalnya badan kita sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang whole food yang plant-based ketika pertama rasa ingin makan-makanan itu yang sebelumnya itu yang gak sehat itu akan berkurang dan secara alami tubuh kita akan mencari makanan yang lebih sehat karena udah mengalami proses transisi itu dan kita akan secara alami merasa lebih sehat pernafasan kita akan lebih baik pikiran kita akan lebih jernih jadi kalau misalnya udah mengalami efek-efek positif dari peralihan atau perubahan pola makan kita ya itu menjadi alasan yang lebih konkret gitu kenapa kita akan menolak makanan yang gak sehat yang mungkin dulu kita senang balik makan gitu ibaratnya gini kayak sekarang ini kalau kita masih makan banyak makanan yang gak sehat itu kayak banyak kesemrautan atau kesibukan dalam diri kita untuk makan makanan itu dan akan membutuhkan waktu supaya tubuh kita lebih tenang ketika tubuh kita udah lebih tenang akan lebih jelas lagi apakah gue ingin memakan misalnya apa ya apa sih keripik-keripik gitu atau apa sih chips gitu atau cookies apakah gue mau makan itu mau memakan itu yang akan memberi kesenangan yang sementara tapi setelah itu tubuh gue akan merasa gak enak atau gue akan bilang it's actually not that bad gue akan survive kalau gak makan itu yaudah gue makan pisang aja jadi di saat tubuh kita sudah lebih tenang dan gak terlalu rakus pengen makan makanan yang enak kita akan lebih jelas merasakan tubuh kita dan bisa mendengarkan tubuh kita gitu dan dengan mendengar tubuh kita kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik jadi pelan-pelan aja teman-teman jangan coba untuk merubah semuanya dalam satu satu hari karena saya jamin itu gak akan itu bukan metode yang berkelanjutan itu bukan metode yang sustainable pasti kita akan merosot lagi ke bawah jadi pelan-pelan aja dulu mungkin mulai kayak tadi aku bilang berhenti makan junk food terus nanti mungkin mengurangi minyak kayak sekarang aku lagi coba untuk 3 bulan ke depan masak tanpa minyak dan itu kayak di awal-awal tuh kayak pengen nangis banget kayak gak boleh makan tempe goreng gak boleh makan tahu goreng dan aku bilang yaudah ini coba aja dan ternyata gak gak seseram atau gak sesusah bayangan aku gitu kita tumis sayur segala macem pakai air sedikit it still tastes good karena sebenarnya yang memberi rasa adalah ya rempah-rempah dan 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 spices yang kita kasih gitu kan jadi apa pelan-pelan aja jangan terlalu apa ya jangan 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 anggap hal yang besar sekali kok tinggal mulai dengan apa yang kita makan setelah ini just take that first step setelah ini coba gak makan daging satu kali aja terus makan makan sedikit gak apa-apa tapi pelan-pelan aja gitu lama-lama jadi ya ya lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan lebih memilih perasaan tubuh yang enak yang seger pikiran yang tenang yang jernih ketimbang rasa yang di lidah yang hanya sesaat gitu oke jadi yang aku tangkap tadi sih dari kak Nadine sampaikan itu bahwa adaptation konsistensi are the key betul ya kak ya jadi pelan-pelan mungkin tadi bisa bagus sekali tipsnya dari kak Nadine dicoba dulu dari 21 hari apakah kita bisa puasa daging gitu ya kak ya tidak crafting makanan-makanan bahan dasar daging gitu dan ini sangat mudah sih kak sebetulnya maksudnya 21 hari kan hitungannya hanya 3 minggu kan kak berarti dan itu mungkin ini bisa jadi suatu tips dan trik yang sangat simple dan praktikal buat teman-teman pendengar webinar oke baik ini mungkin sekarang boleh saya tambah sedikit boleh-boleh dok silahkan dok salah satu hal yang sangat membantu saya saya dapat resep banyak resep yang sangat-sangat enak dan yang vegan tetapi enak sekali dan kalau saya makan itu saya tidak rasa kekurangan saya merasa sebenarnya ini ini udah cukup saya merasa enak-enak ini satu tip coba makan di burger pasti bisa lihat wah sebenarnya bisa 100% enak tanpa daging itu benar banget dok soalnya kita mungkin kita cuma melihat sayur ini mau diapain sayurnya tapi kalau kita lihat di burger sayurnya udah dibunggu diolah dengan berbagai macam cara dan enak banget emang iya sih kayak baksonnya Max baksonnya itu salah satu favorit aku ya oh iya oh thank you Nadi thank you thank you thank you dan ini Kak Max aku setuju banget sih aku dulu pas di Jakarta pun juga sering ke burger yang di Menteng atau yang di Neo Soho gitu Kak terus kayak selalu pesen yang hotdog vegan ya karena itu enak banget itu enak banget Kak dan ya itu jadi mungkin jadi mungkin buat teman-teman yang belum ke bergrin bisa dicoba bagaimana sebetulnya pengelolaan itu penting gitu dari yang mungkin sayurnya terlihat biasa aja jadi sangat jadi sangat menarik gitu bisa di bisa diolah sedemikian rupa yang juga bagus untuk gizi kita Kak ini terakhir untuk Kak Max coba ya boleh komen gak gimana pendapat kakak yang bilang ah makanan vegetarian tuh mahal gimana Mumpung kata kita lagi ya gak relevan sekali soalnya soalnya ujung-ujungnya kan uang juga gitu kan pasti faktor ekonomi jadi menurutku pertanyaannya sangat bagus vegan mahal gak harus sama sekali gak harus kalau kita ke restoran setiap hari pasti akan terasa gitu kan jadi sebenarnya harus banyak bikin di rumah juga sih gitu ya memulai tapi sebenarnya banyak makanan vegan juga yang kayak teringat ada juga yang nanya kalau saya anak kuliahan kos-kosan lagi gimana nyari makanan vegan sebenarnya di warteg juga banyak gitu kan tempe, tahu, oncom itu yang ketiga sayur bening gak usah pakai ayamnya misalnya ya kan terus abis itu ada tumisan berapa banyak coba di warteg ada pare ada kangkung ada capcay banyak banget jadi itu bukan alasan tuh yang anak kosan justru gampang banget biasanya mungkin beli makanan 18 ribu mungkin gara-gara jadi vegetarian jadi 12 ribu doang jadi save 6 ribu semoga 6 ribunya dipakai buat yang baik karena gak pakai ayam ya kak gak pakai ayam karena gak pakai ayam betul jadi itu satu ya terus yang kedua gini jadi kalau misalnya di luar itu kan sebenarnya yang paling sulit itu nyari protein paling sulit itu nyari protein jadi kayak kita dibombardir sama ayam ikan terus isi dan lain-lain lah ya gak usah disebutin semua jadi sebenarnya kalau kita bisa nyiapin protein sendiri di rumah itu minimal kalau ada yang bisa masak disini aku yakin dari 200 berapa orang kan gak mungkin semuanya gak bisa masak jadi kalau ada yang bisa masak disini kalau kamu bisa bikin rica-rica yang enak pakai ayam udah pasti kamu bisa bikin tahu atau tempe rica-rica yang enak juga kalau kamu bisa bikin gulai sapi yang enak udah pasti kamu bisa bikin gulai kacang yang enak jadi bumbunya tadi seperti kata dokter Kinari makanan dingin itu banyak yang enak iya tapi kita mungkin kurang imajinasi kenapa? karena kita selalu berpikirnya makanan sehat itu salad makanan sehat itu gak usah pakai garam tadi ada yang bilang juga makanan sehat gak usah pakai minyak gak usah kayak gitu gitu gak usah kayak gitu kita ngomongin mikirin pertama mungkin ganti proteinnya dulu aja deh gitu karena dengan kita mengganti protein hewan ke protein abadi itu kita udah menambah proteinnya tetap ada tapi seratnya naik gitu jadi protein abadi juga ada zat besi ada segala macam jadi bagus sekali gitu terus yang kedua baru kayak oh mengurangi minyak atau kayak pertama mensubstitusi minyak dulu deh jadi minyak misalnya tadi yang dokter Kinari bilang minyak kelapa sawit itu menjadi minyak kelapa misalnya gitu atau mengurangi gorengan supaya gak perlu lu pakai minyak-minyakan mulu pakai proses masak dengan kelembaban yang tinggi pasti semua orang bisa lah rebus, kukus, subbening, pepes, ungkep, bacem siapa sih yang gak bisa gitu kan dan itu emang harganya mahal kan enggak gak usah beli air flyer dulu gitu itu semua rumah tangga pasti bisa ngelakuin jadi tadi menjawab pertanyaannya Maria lagi sebenarnya gak gak seperti itu semoga menjawab ya gak harus ya kak ya jadi jadi intinya gak harus yang mahal dan ada satu orang dan kak ini ada suka ada alasan gitu ya kak sebetulnya untuk pola makan yang plane based ini apakah bisa dilakukan untuk ibu hamil misalnya anak-anak apakah itu ada keterbatasan usia kak atau gimana kak enggak jadi kalau keterbatasan usia gak ada semua orang bisa melakukan ini tetapi harus diingat orang yang kelebihan berat badan pastinya rekomendasinya akan berbeda dengan orang yang membutuhkan naik berat badan orang yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti bayi infant dan lain-lain akan berbeda dengan orang yang di Manula orang masa pertumbuhan pasti akan berbeda juga sama Manula jadi kita harus memang mengerti mengerti gizi sih sebenarnya gak usah nabati doang gak usah ngomongin vegan lifestyle tapi semua semua dari kita ya akan akan sangat baik kalau kita melek gizi sebetulnya literasi nutrisi gitu kan ya jadi tapi kurang lebih gini kalau kita kita mau melakukan untuk apa namanya untuk weight loss dan juga untuk kalau weight loss itu piringnya itu harus dilihat lebih banyak misalnya sayuran mengurangi karbohidratnya karbohidratnya di 30% doang 20% lapau misalnya gitu nah terus habis itu mungkin pemakaian minyak bisa harus dikurangi sedikit kalau orang Indonesia yang udah banyak banget minyaknya kalau buat anak-anak di masa pertumbuhan mereka sangat butuh lemak mereka sangat butuh protein nanti mungkin dokter Kinari bisa bilang lah tentang ini lebih detail lah ya cuman kayak komposisinya itu tuh bisa sangat berbeda gitu jadi kalau kita ngomongin persentase kalori persentase lemak persentase protein itu kita harus tahu di setiap stage usia itu ada di berapa-berapa-berapa sih gitu ya mungkin ini sekali lagi terlalu pendek untuk kita ngomongin ini secara detail ya gitu cuman untuk menjawab pertanyaannya itu sangat bisa gitu intinya jadi nggak ada alasan ya kak ya buat memulai dari ya benar nggak ada alasan tapi harus belajar gizi ya gitu kita pelan-pelan membuka mata kita sama pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu ya apa kayak saya sering lah share-share tips dan dan lain-lain gitu ada beberapa buku juga yang saya bisa rekomendasiin kalau memang teman-teman disini itu ada yang tertarik buat tahu lebih jauh oke oke thank you kak Max untuk saat ini akan saya buka sesi curhat asik ya sesi curhat dari para peserta yang ingin menyampaikan mungkin ada yang sudah berusaha namun masih ada kendala atau halangan saya berikan kesempatan untuk dua orang saja silahkan yang tercepat untuk melakukan klik di fitur present oke oke ya untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Rahel Rahel silahkan dari Jakarta ya halo halo rahel selamat pagi sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung saya ingin bertanya ke ke kak Max kan sekarang ini anak milenial itu lebih hobi nongkrong di nongkrong di tempat-tempat fast food gitu kalau acara pertemuan gitu ke fast food ke MACD ke KFC gitu lah sebaiknya itu aman gak sih kalau misalnya kita terus makan makanan fast food atau enggak kita bisa gak sih mengganti makanan fast food itu dengan makanan yang lebih bergizi gitu seperti kayak burger diganti dengan apa kita bisa bikin sendiri gitu terus pertanyaan saya selanjutnya berapa sih kadar kadar kalori dalam tubuh manusia supaya tercukupi dan tidak berlebihan gitu terima kasih oke terima kasih pertanyaannya fast food ya kita udah tau lah ya fast food seperti apa sebenarnya itu kita bukan mengkonsumsi gak ada lah orang yang ke titik-titik Donald gitu kan untuk kesehatan kan gak ada sama sekali sebenarnya gitu kan jadi kita udah tau sebenarnya bukan faktor kesehatan yang membuat kita kesana tapi mungkin faktor nongkrongnya lebih enak ada wifi mungkin dan lain-lain gitu kan biasa lah milenial nah tapi apakah bisa kita ganti ya sebetulnya konsep bergrins pun awalnya seperti itu kalau misalnya kita bisa bikin burger daging yang enak kenapa kita gak bisa bikin burger jaman orang enak gitu kenapa kita gak bisa bikin burger dari tempe yang enak ya cuma butuh imajinasi aja ya tempenya jangan kayak tempe mendoan kita masukin dalam burger gitu tapi harus dibumbuinnya juga ya mirip-mirip lah gitu kan kurang lebih ya jadi harus imajinatif juga ya jadi jangan terkungkung sama kayak oh cara masak nusantara kita selalu dibacem loh gitu kan kalau tempe bacem dijadiin burger juga gak gitu enak jadi kurang lebih kayak gitu ya kurang lebih kalau pengen bikin sendiri saus-sausnya dan sebagainya itu juga bisa mengikuti kok yakin bisa 100% di burger yang sudah melakukan itu ya terus yang kedua tadi pertanyaan kedua apa ya kamu inget gak man halo tentang tentang gizi tentang gizi protein kak yang seharusnya itu seperti apa oh bukan tentang kalori ya tentang kalori oh iya kalori kalau kalori sendiri setiap orang sebenarnya berbeda ya gitu apakah orangnya itu sering berolahraga atau kurang berolahraga itu sebetulnya akan menentukan banget sebetulnya gitu nah jadi sebetulnya kalau misalnya di yang modern sebetulnya sih kita di antara ini antara ya 1600 sampai 2000 kurang lebih kalau misalnya di bawah itu cenderung akan terjadi weight loss jadi biasanya nih banyak juga yang mungkin ini topik terpisah tapi aku kasih tahu aja salah satu mungkin bonus tapi juga bisa menjadi kelemahan dari pola makanan abadi kalau tidak dilakukan dengan benar adalah weight loss oke weight loss banyak orang yang pengen weight loss tapi banyak orang yang gak mau weight loss juga gitu nah jadi pastikan kebutuhan kalori memang harus tercukupi sekali lagi jangan diet aneh-aneh apalagi yang timun doang atau segala macam itu ada yang diet- diet kpop gitu jangan diikutin jadi makan tiga kali sehari dengan prinsip gizi seimbang isi piringku dikemenkes deh gitu aja intinya oke thank you kak Max ini untuk yang raise hand selanjutnya ada ibu Vida Sofi silahkan ibu Vida untuk di-unmute dan dinyalakan videonya saya terima kasih untuk kesempatannya bertanya saya ingin bertanya ke Mbak Nadine untuk apa ya mengubah mindset dari kebiasaan mengkonsumsi daging untuk mengubah ke yang lebih fashion gitu khususnya untuk memberikan pengetahuan atau mindset ke anak-anak itu gimana ya usahanya untuk menunya atau gimana mengubah mindset untuk anak-anak ya terima kasih sudah pertanyaannya cukup sekian saya gak punya anak jadi saya belum pernah coba untuk menerapkan ini kepada anak saya karena saya punya anak tapi kalau saya lihat dari teman-teman di sekeliling saya atau saudara-saudara saya atau saya lihat manusia secara umum ya kita tuh belajar dari orang yang ada di kelompok kita jadi kayaknya kita sebagai orang tua ataupun aku sebagai anak yang mencoba mengajarkan orang tua aku untuk mengubah pola makan sehat itu bukan dengan menurut saja karena jadi gini ayah aku dia diabetes dia punya penyakit autoimun tapi pada saat yang sama ayah yang hewan sekali dia itu yang dari kecil ngejujulin saya untuk nonton Discovery Channel National Geographic jadi rasa sayang saya untuk alam dan hewan itu datang dari ayah saya salah satunya tapi pola makan ayah saya itu gak sesuai dengan kebutuhan fisiknya karena beliau sakit dan juga gak sesuai dengan visi dan misi ayah saya yang ingin terlibat dalam konservasi nah dulu saya sempat tuh pada awal-awal menjadi vegan itu sering banget kayak berantem sih sebenarnya kayak kalau misalnya ketemu makan itu ibu saya udah masak ayam panggang udah masak kambing udah nyiapin makanan-makanan favorit saya dari dulu dan saya sekarang pada saat itu harus menolak makanan itu karena saya memulai diet sebagai vegan dan itu pada awalnya mereka gak setuju karena banyak khawatiran mungkin proteinnya gak banyak atau gimana tapi perlahan-lahan saya awalnya saya mencoba untuk ngasih tau gitu enggak faktanya tuh ini 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 realitanya tuh ini 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 coba deh nonton dokumenter ini nonton ini makan sayur itu lebih sehat tapi kan itu bukan cara yang efektif yang saya temukan untuk berbicara dengan bapak saya tapi perlahan-lahan setiap kali ketemu karena bapak saya dia pasti selalu nanya kamu kali ini makan apa aja yang kamu boleh makan kali ini tuh apa dijelasin lagi oh aku cuma makan ini 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 gitu pah dan dan pelan-pelan karena mereka melihat apa yang aku lakukan mereka sendiri jadi sekarang mulai berubah dan aku rasa itu bukan cuman kalau misalnya itu suksesful dari anak ke orang tua kayaknya dari orang tua ke anak juga suksesful juga gitu bukan hanya dengan menyuruh saja kayak oh kamu harus seperti ini kamu enggak boleh makan ini dengan ini tapi melihat apa yang disajikan di rumah itu banyak pilihan sayur-mayur dan buah-buahan yang enak-enak dan melihat orang tuanya menikmati dan memakan makanan itu itu kayaknya sangat-sangat berdampak gitu pada anak dan juga orang di sekeliling kita kalau misalnya kita makan di meja yang sama dengan orang yang makan daging terus kita makan misalnya nih makan timun tapi kita makan timun mentahnya aja nikmat banget wah ini seger banget itu akan membuat orang lain juga tertarik tapi bukan oh ya saya makan ini karena ini sehat itu kan beda banget apa apa approach-nya gitu jadi dan saya waktu itu sempat berusaha untuk merubah teman-teman di sekitar saya untuk menjadi lebih vegan atau menjadi lebih vegetarian dan ada salah satu teman saya yang pencinta steak banget gitu dan saya mulai sadar bahwa oke apa journey ini bukan untuk saya mengubah orang lain tapi mengubah diri saya sendiri dan itu kayaknya prinsip penting yang harus kita selalu ingat gitu harus mulai dengan diri sendiri dan kalau misalnya itu efektif orang lain akan tertarik dan coba mengikuti-nya juga gitu itu sih kalau dari saya Ibu Fida itu cukup menjawab atau mungkin ada yang mau dijawab saya sudah Alhamdulillah terima kasih sangat memberikan motivasi untuk saya jadi saya adalah contoh untuk anak-anak itu yang saya tangkap terima kasih sama-sama Fida terima kasih terima kasih untuk Ibu Fida ini saat ini saya akan bacakan untuk pertanyaan dari para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui chatbox untuk dokter Kinari ini ada pertanyaan dari Joe Pak Joe ini bertanya bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara menjadi vegetarian atau vegan karena asupan nutrisi yang tersebut itu belum tentu cukup untuk terpenuhi semua benarkah informasi bahwa sayuran hijau dapat menaikkan kadar asam urat dalam darah silahkan dokter Kinari well pertama mungkin Max bisa bantu saya juga dengan ini itu tidak benar bahwa tidak bisa sehat tanpa daging bisa sangat sangat sehat sebenarnya bisa lebih sehat dan bisa tidak terlalu susah juga untuk dapat cukup protein dan saya mengerti bahwa banyak orang takut di Indonesia tentang asam urat ini pengalaman saya banyak sebagai dokter di situ tetapi pengalaman saya orang lebih takut dari kebenaran banyak orang pikir misalnya bahwa kalau mereka sakit sedikitpun dimanapun di badan itu asam urat dan itu tidak benar kedua hanya ada beberapa buncis yang bisa bikin asam urat naik kacang-kacangan dokter gini apa kacang-kacangan ya terima kasih kacang-kacangan tapi tidak semua juga kacang tanah tidak masalah dan semua itu jadi pikiran saya jangan terlalu takut itu dan coba lihat dalam badan anda sendiri dulu melihat satu minggu saya coba segini apakah saya merasa lebih sehat atau kurang sehat pengalaman ibu saya yang coba makan vegan setelah saya juga berubah dia wow sebenarnya lutut saya sekarang saya bisa jalan jauh sekali dulu saya tidak bisa satu video satu film yang sangat bagus juga namanya game changers yang dulu dokter Kartika jelaskan ini sangat menarik karena ini tentang semua orang atlet orang yang seperti orang yang bisa angkat hal-hal yang berat yang paling pandai angkat barang-barang berat di dunia orang itu vegan orang yang bisa lari yang paling cepat orang vegan orang yang bisa naik bisa hiking sangat jauh dan sangat cepat juga orang vegan juga dan banyak orang waktu mereka berubah menjadi vegan mereka bisa melakukan kerja sebagai atlet lebih kuat dari dulu ini sangat menarik waktu saya lihat itu juga dan menolong saya merasa juga sebagai dokter bahwa ini lebih dari aman sebenarnya bagus sekali aman ya dok ya berarti untuk asam urat asam urat berarti tidak pengaruh ya dok ya tidak harus terlalu khawatir tidak terlalu khawatir tapi coba lihat dulu dalam badan Anda sendiri ya lebih tadi mungkin ya kembali ke poin lebih listen to your body jadi lebih disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing oke selanjutnya saya beralih pertanyaan ke Kak Max halo Kak ini ada pertanyaan dari Nadia Konita apakah vegan atau vegetarian masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi penyedap rasa yang ada rasanya ayam sapi dan lain-lain seperti kaldu apakah masih diperbolehkan atau tidak oke ini tergantung idealisme seseorang maksudnya gini kalau saya sendiri saya memakai kaldu juga tapi kaldunya kaldu jamur sama penyedap rasa juga tapi dari jamur gitu kan tapi sekali lagi saya tidak masukin ke semua menu hanya menu-menu misalnya shop dan lain-lain yang memang butuh gurih lebih banyak gitu nah tapi menurut saya gini jangan menebatkan hal-hal yang kecil misalnya menyedap rasa menyedap rasa itu menurut saya salah satu yang kecil kenapa? karena kita pakai paling banyak berapa sih setiap kali masak misalnya setengah sendok teh gitu kan yang lebih penting jadi buat saya setengah sendok teh kayaknya kecil banget gitu jadi jangan sampai kita tidak jadi vegetarian gara-gara aduh saya berarti gak bisa pakai kaldu itu lagi ya ya ampun itu mah hal terakhir sebenarnya yang paling penting sebenarnya kan di bahan utamanya dulu bahan utamanya yang tadi saya bilang penggantian protein yang pertama yang kedua baru yang lain-lain ya tapi kalau sekali lagi sih mungkin kalau misalnya emang suka pakai kaldu penyedap rasa dan lain-lain ada kok penyedap kaldu jamur semoga menjawab untuk pertanyaan tentang kaldu ini saya beralih lagi untuk Kak Nadine ini sebenarnya banyak banget Kak pertanyaannya kayaknya kalau dirangkum nih bisa sangat over time tapi kita berusaha untuk 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 sepadat mungkin gitu ya ini untuk Kak Nadine nih Kak ini mungkin lebih pertanyaan lebih praktikal ada pertanyaan dari Merbethi yang menanyakan boleh dibagikan tips dan triknya untuk menyusun pola makan yang planetarian dari makan pagi hingga ke makan malam gimana tuh Kak? oke aku ajak ke dapur ya gak bisa bercanda maaf receh oke oke dibikir dulu oke jadi biasanya pagi sarapan itu aku makan buah jadi tergantung ada buah apa di rumah tapi salah satu favoritnya adalah pepaya apple sama kalau lagi musim mangga dan pasti selalu ada pisang juga jadi biasanya setiap hari itu kombinasi antara dua apa tipe buah pasarapan terus setelah itu mungkin makan oatmeal atau mungkin makan roti dua dua petong tergantung lapar apa enggak terus biasanya kalau siang itu makan nasi terus sayur dua macam misalnya kayak bayam di apa ya bayam di oseng atau cah bayam atau cah kangkung gitu terus mungkin kentang kentang di belado sama biasanya kacang jadi kacang entah dibikin pakai bumbu rendang atau apa lagi ya yang suka dimasak di sini aduh aku jadi kayak keder gitu soalnya enggak nyiapin menu di depan muka tapi biasanya kacang jadi kayak suami aku tuh keturunan orang India jadi bersyukur banget soalnya kalau di makanan India itu banyak banget pilihan kacang-kacangan lentil segala macam jadi aku enggak harus pusing nyari tipe kacang yang bisa kita olah oh yang belakangan ini seneng banget aku bikin di rumah itu perkedel kacang jadi kacang merah direbus terus kita kasih bumbu terus dijadiin perkedel terus dipanggang atau kalau mau digoreng juga enggak apa-apa dan sambal yang banyak dan biasanya apa yang kita makan buat makan siang itu kita makan juga di malam hari dan aku selama merubah maksudnya di awal-awal merubah pola makan untuk menjadi lebih plant-based itu yang nomor satu yang tidak aku lakukan adalah mengurangi porsi jadi tetap makan seperti biasanya enggak mengurangi nasi dan lain-lain tetap makan kayak biasa dan mungkin kayak Max tadi bilang ya seratnya itu tinggi kalau kita makan plant-based seperti ini jadi mencernaan aku jadi lebih lancar kulit aku jadi lebih cerah juga jadi ya coba mungkin kita ambil aja resep resep yang kita suka dari makanan makanan yang pakai daging yang biasanya misalnya gulai atau opor atau rendang kare apapun itu dan kita menggunakan resep rempah-rempahnya itu untuk kacang-kacangan gitu jadi kita suka bikin perkedel kacang terus dikasih kuah apa gitu jadi dapet rasanya dan dapet juga protein abatinya apa lagi ya itu sih kayaknya kurang lebih mungkin mungkin kapan-kapan aku bikin di IG stories highlight sekali ya tips dan triks untuk plant-based kitchen tapi yang pasti kalau misalnya beralih ke Instagram account-nya Max atau Helga ada di birdgreens tips dan triksnya banyak banget oh tempe sorry of course tempe dan tahu kita bikin perkedel tahu tempe digoreng oh tempe belado banyak banget pokoknya pokoknya kita harus melihat kacang-kacangan sebagai pengganti daging dan kita pakai bumbu yang bumbu yang dulu-dulu kita senang banget gitu iya terima kasih kak Nadine untuk tips dan trik yang mungkin tadi udah bisa dicatat ya sama teman-teman semua bisa menjadikan inspirasi gitu oh kalau pagi ini siang ini malam ini mungkin bisa dicoba nih kak untuk 21 hari pertama gitu ya kak ya karena mudah banget sih kak kalau yang tadi kakak share tuh sangat mudah buat dilakukan gitu ini ada pertanyaan lagi untuk kak Max dari Dwi Rian halo kak Max bisa gak sih bangun otot tapi vegan nah katanya gak cocok kalau mau bangun otot dengan pola makan vegan ini komen gak itu kuno banget kalau misalnya misalnya mikirnya kayak gitu tadi Dr. Kinari sebenarnya udah bilang tuh satu film yang kayaknya bisa mengubah persepsi kita tentang pola makan abadi namanya The Game Changers ya ya itu tadi udah bilang gak ya ada satu orang yang bisa kayak ngangkat 700 kilo bayangin 700 kilo gitu kan sendiri orang itu vegan gitu plant-based lah terus kemudian orang yang masuk di Government's Health di 2020 karena badannya rip banget dan gede banget badannya plant-based namanya Nimai Delgado dan ada juga kayak dulu namanya David Carter David Carter ini adalah defensive linemennya salah satu apa tim NFL terbaik di Amerika julukannya The 300 Pound Vegan ya beratnya 140 kilo gede banget gede banget plant-based jadi sebetulnya jawabannya bisa jawabannya sangat bisa membentuk otot dengan pola makanan abadi tapi yang harus dipastikan adalah pokoknya makan lebih banyak jangan pokoknya jangan tahan-tahan lah kalau kamu suka makan banyak pola makanan abadi itu bakal cocok banget buat kamu dan satu lagi kalau di Game Changers itu bukan hanya bentuk ototnya doang gitu tapi biasanya kalau orang bentuk otot biasanya recovery-nya berapa X hari gitu kan atau berapa waktunya nah kalau di pola makanan abadi karena memang dia itu anti-inflamasinya tinggi anti-oksidannya tinggi terus juga dan ada benefit-benefit lainnya vitamin C tinggi dan sebagainya penyembuhan dari sakit dari otot itu menjadi lebih cepat gitu jadi itu kalau buat atlet ya kalau buat atlet itu menjadi suatu kayak apa ya advantage gitu atau kelebihan yang ingin dipunyai gitu kalau ada obat atau drugs yang bisa ngelakuin itu pasti harganya mahal tapi sebenarnya bisa diganti jadi pola makanan abadi gitu bayangin deh jadi solusinya sebenarnya cukup sederhana gitu ya oke jadi bisa ya kak ya jadi mau bikin untuk muscle building pun bisa ya dan mungkin tadi seperti yang tadi kak Max sampaikan mungkin disertai dengan pengetahuan dan ilmu tentang gizi juga ya kak ya biar apa namanya yang dimakan pun semakin komplit gitu ya kak ya betul jadi kalau misalnya mungkin berapa kali makan ya jadi kalau misalnya pengen benar-benar bentuk otot ya minimal itu kayak makan tiga kali itu udah harus ya tapi ditambahin snack lagi in between dua gitu jadi kayak makannya yang banyak aja gitu oke jadi ya oke thank you kak Max semoga terjawab untuk tadi yang bertanya dan dokter Kinari dok tadi katanya dokter mau menunjukkan foto ayam naik sepeda di Sukadana gimana tuh dok ada fotonya enggak ini saya sudah tunjukkan tapi saya melakukan sekali lagi supaya bisa melihat lagi well tidak naik sendiri dengan let's see sorry ada ada orang yang bantu tapi lihat lihat ini ini ayam di bawah tangan tapi saya mau juga tambah sedikit tips juga pengalaman saya sendiri untuk makan vegan kalau lihat resep di google ada banyak sekali dari seluruh dunia jadi kalau mau cari resep yang menarik dan enak coba lihat aja ada banyak yang gratis yang sangat mudah jadi mudah ya dok ya buat dilakukan ya tidak perlu harus cari bahan dan harus kirim barang misalnya kami yang di Kalimantan enggak perlu kirim pesen-pesen dari Jawa gitu ya dok ya karena itu mungkin juga meningkatkan karbon emisi juga ya dok ya untuk kita apa namanya betul ya dok ya untuk kita kirim barang dari Jawa ke Kalimantan ataupun tempat lain jadi kayak kembali lagi ke poin diskusi awal kita bahwa karbon emisi itu juga dipengaruhi oleh apa yang kita makan mungkin untuk terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab di chatbox ada sesi terakhir untuk kepada ketiga pembicara untuk closing statement silahkan mungkin dari Kak Nadine dulu hal terakhir yang perlu teman-teman tahu mungkin dari Kak Nadine tentang pendapat Kakak soal ini silahkan Kak closing statement terima kasih Maria sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yayasan Asri Dr. Kinari Max dan semua teman-teman yang hadir hari ini kalau closing statement dari aku mengenai planetary diet dan planetary health itu kita semua hidup di bumi ini punya tanggung jawab yang sangat besar bukan hanya untuk kita yang ada sekarang tapi untuk kita kita yang nantinya gitu anak-anak kita cucu-cucu kita dan krisis iklim ini sudah sangat mendesak sekali dalam hitungan tahun maksudnya lebih kurang dari 10 tahun kita akan menghadapi krisis iklim yang tidak terbayangkan dan seperti Dr. Kinari tadi sempat cerita ke saya tahun ini adalah tahun paling panas di dunia maksudnya selama sejarah yang kita ketahui gitu jadi ini bukan upaya saya untuk menakut-nakuti teman-teman yang ada di sini tapi mengingatkan kembali urgency untuk kita semua melakukan apa yang bisa kita lakukan dari rumah kita masing-masing gitu dan salah satu cara yang paling efektif untuk membantu meredakan atau memperlambat krisis iklim yang sudah berlangsung adalah memilih untuk mengubah pola makanan kita menjadi lebih nabati dan dengan mengubah pola makanan kita kita sendiri secara fisik mental dan emosional akan lebih sehat tentunya tapi yakinkan diri kalian bahwa itu juga memiliki dampak yang sangat besar kepada lingkungan hidup kita jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan apa yang saya sampaikan hari ini sudah cukup membantu semoga teman-teman bisa mulai perlahan-lahan mengubah kebiasaannya untuk menjadi lebih sehat dan lebih plant-based dan lebih sadar akan lingkungan alam dan bumi kita ini dan just take it one one meal at a time satu piring perlahan-lahan pasti bisa kita secara kolektif punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali tapi kadang-kadang kita lupa karena kita cuma ingat dengan diri kita sendiri tapi yakin kita semua we can do such powerful things kalau kita united gitu dan yang menyambung salah satu pertanyaan yang sempat dilihat di chat itu kalau misalnya ada yang gak setuju dengan perubahan pola makanan kalian yang menjadi vegan itu salah satu hambatan ya atau rintangan yang harus kita lalui kalau misalnya kita menjalani ini semua jangan 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 salatir it's okay gak usah digubris orang-orangnya seperti itu karena it's about us kita mulai dengan diri sendiri and we have kita punya kemampuan yang sangat luar biasa terima kasih itu saja dari saya thank you Kak Nadine jadi merubah pola makan juga membantu bumi gitu ya Kak ini sangat mudah dan bisa dilakukan sebetulnya selanjutnya Kak Max closing statement dari Kakak 2 menit mungkin sekalian disampaikan juga dari tadi Kakak sampaikan kayak sumber-sumber informasi kayak mungkin film atau buku atau jurnal yang mungkin bisa Kakak share untuk ke teman-teman yang awam untuk bidang kesehatan terkait gizi silahkan Kak Max oke oke semoga mendapatkan terima kasih ya pertama Asri Dr. Kinari Nadine aku sangat senang sekali bisa di stage yang sama dengan kalian semua dan juga yang nonton hari ini saya senang banget bisa sharing langsung saya juga senang sekali banyak sekali pertanyaan walaupun waktu berkata lain kita harus nggak bisa jawab semuanya tapi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mungkin bisa di IG live berikutnya atau kayak zoom-zoom berikutnya terus mungkin gini kalau dari saya sendiri dari yang tadi udah dibahas 2 jam belakangan intinya sih buat saya jangan mengejar kesempurnaan sebetulnya kalau seseorang yang dari hari ini itu terinspirasi untuk mencoba 100% pola makan abadi go for it saya itu sangat support sekali kalau dilakukan dengan benar dengan seimbang makan yang kalorinya cukup dan lain-lain banyak sekali manfaat jadi saya mau ngasih tahu itu aja saya living proof nih 7 tahun saya pola makan abadi and I don't think I will die soon karena protein deficiency maksudnya jadi itu hanya ada di pikiran kita jadi mindset kita terus jadi sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah jangan menunggu kesempurnaan sih untuk berubah tapi memang punya target yang cukup besar juga misalnya 80% nanti saya mau nabati 80% itu sebenarnya cukup reasonable menurut saya di piring kita kalau kita ngeliat piring 80% sayuran dan nasi dan segala macem terus protein hewannya di 20% doang nggak 50% mungkin itu akan jadi awal yang baik karena sekali lagi claim B satu hal tapi juga di satu sisi saya pengen semuanya mengkonsumsi keragaman nabati keragaman nabati jadi saya tadi udah bilang 30 jenis seragam nabati itu adalah sesuatu yang ideal kalau teman-teman mungkin tadi udah reflektif ya ampun saya cuma 5 per minggu ini kita ngomongnya 30 jenis seragam nabati per minggu bukan per hari saya itu ternyata cuma 5 dan pengen ngejar 30 kayaknya udah lah nggak ada harapan saya nggak usah berubah jangan kayak gitu jadi mulai perlahan aja dari 5 ke 10 10 ke 13 13 ke 16 16 ke 19 dan lain-lain ditambahin pelan-pelan dan dari situ juga sebetulnya kecintaan terhadap dan apresiasi lebih terhadap sumber-sumber nabati yang lokal kita itu akan muncul jadi nggak bisa di shortcut-in gitu jadi dan ini bagus juga untuk mikroba yang tidak terlihat tadi yang anak-anak kita yang tinggal di sistem pencernaan karena mereka membutuhkan waktu 2 sampai 6 minggu tergantung orangnya tadinya nggak sesuka sayur apa kalau tadinya nggak pernah makan sayur sama sekali 6 minggu baru benar-benar bisa beradaptasi tapi kalau orang-orang yang udah biasa makan sayur cuma perlu ditambah ragam nabatinya 2 minggu tuh kayak masa transisi dimana mungkin perutnya bergas sedikit kadang-kadang ada apa namanya rasa-rasa tidak nyaman di sistem pencernaan normal tapi 2 sampai 6 minggu mungkin itu jadi kita lakukan yang tidak sempurna tapi ke arah yang lebih baik secara bersama-sama menurut saya impact-nya akan lebih besar daripada satu orang melakukan sempurna gitu ya thank you oke kak Max terima kasih tadi mungkin boleh disampaikan lagi kak kayak misalnya sumber atau referensi yang mungkin bisa dibaca apakah ada atau misalnya ini salah satunya adalah buku ini nih ya buku ini bagus sekali oke namanya How Not To Die oke dari Dr. Michael Greger How Not To Die bagus sekali ya dan akan membuka wawasan banyak orang terus ada namanya Fiber Fuel Fiber Fuel dari Dr. Will Bull Switch ya Fiber Fuel kalau saya ya itu ngomongin tentang si anak-anak kita yang di sistem pencernaan tapi orang ini geek sekali jadi kayak pokoknya lucu deh pembahasannya di Fiber Fuel dan sangat-sangat bagus informatif banget jadi dua-dua buku ya How Not To Die Dr. Michael Greger Fiber Fuel Dr. Will Bull Switch kemudian kalau misalnya jurnal-jurnal mungkin kalau ada yang pengen tahu lebih banyak ada Nurses Health Study mungkin nanti saya tulis aja kali ya Nurse Health Study ada Adventist Health Study ya dan masih ada yang lain-lain sih tapi yang saya ingat di kepala sih memang dua itu ya yang paling stand out gitu oke nanti minta tolong langsung diketikan aja kali ya Kak soalnya udah banyak yang bilang mau-mau pengen pengen baca juga jarang-jarang ya ada yang minta jurnal-jurnal bagus kalau saya kasih sekarang ya langsung diketikan aja ya Kak ya oke Kak Max terima kasih untuk pagi hari ini terakhir dokter closing statement selamat dari dokter Kinari silahkan dok oh well pertama saya mau berterima kasih banyak kepada Kak Max dan Ibu Nedin yang 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 di sini dan sebenarnya saya tidak bisa tambah dari mereka berdua mereka sebutkan semua yang saya ingin sebutkan juga mungkin saya tambah aja ini tolong tolong kita pikirkan bukan hanya kita sendiri tetapi juga dunia kita dan yang menarik dalam pengalaman saya kalau kita pikirkan dunia dan pikirkan tetangga kita sebenarnya itu lebih sehat dan lebih bagus untuk kita sendiri juga so terima kasih semua yang hadir saya begitu senang melihat begitu banyak orang mau tahu tentang topik ini dan ya semoga bisa berubah sedikit tidak harus berubah jauh tapi berubah sedikit terima kasih dokter Kinari berubah sedikit itu memang diperlukan dok karena jika tidak ada perubahan yang sedikit tidak ada perubahan yang besar dok jadi terima kasih untuk dokter Kinari Kak Nadin dan Kak Max semua kesimpulan sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita luar biasa saya harap teman-teman semua yang mengikuti webinar kali ini bisa mendapatkan tidak hanya ilmu tapi juga niatan untuk berubah untuk bumi kita yang lebih sehat terima kasih saya kembalikan ke Evita sebagai host silahkan Evita oke terima kasih banyak kepada dokter Tika yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik dan asik seru sekali terima kasih juga kepada para narasumber Ibu Kinari Kak Max dan Kak Nadin yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya oke banyak sekali ternyata pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana pola makan kita berpengaruh besar terhadap kesehatan bumi kita tadi banyak disebutkan tentang emisi karbon dan pola makan dan mungkin pada tahu gak sih bagaimana cara menghitung emisi karbon kita sehari-hari nah kita bisa ternyata menghitungnya dengan menggunakan kalkulator emisi kolaborasi antara Yayasan Asri WRI dan WICARE saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Gigih dari WICARE yang akan menjelaskan lebih lanjut apa sih kalkulator emisi dan bagaimana cara menggunakannya oke Kak Gigih apakah sudah tersambung oke terima kasih ya Vita dan teman-teman Asri saya langsung share screen aja ya biar langsung kelihatan ininya apa namanya campainya kayak apa terus gimana berkontribusinya baik teman-teman apa semuanya terima kasih banyak untuk Yayasan Asri Bukinari dan teman-teman speaker Max dan Nadine untuk diajakin di acara hari ini dan ini mau kenal sedikit aja tentang apa namanya campain yang sedang kita lakuin bersama antara WRI WICARE.id dan juga Yayasan Asri dan juga semuanya sebenarnya cuman kita kan kebetulan yang menginisiasi aja tapi hopefully semuanya terlibat jadi sedikit aja WICARE sendiri adalah sebuah portal penggalangan dana tapi sebenarnya khusus untuk kebutuhan medis kita mulai dari itu keperhatianan kita kok banyak banget orang-orang yang masih belum mendapatkan akses sehatan rumah daik cuman sembari berjalannya waktunya kita jalanin WICARE.id kenapa sih sebenarnya orang-orang itu masih aja harus ke rumah sakit masih aja sakit dan sebagainya ternyata kebutuhan kesehatan itu faktor resikonya banyak terutama yang paling mempengaruhi kebutuhan akan lingkungan yang baik bumi yang baik seperti itu karena kita makan gak cuman dari mulut aja tapi juga lewat dari udara yang bersih kalau kita terusan menghiru udara yang gelek juga lama-lama juga gak sehat juga terus habis-habis pori-pori kita juga apa namanya ensuring bisa dapat atmosfer kelemah badan cukup dan sebagainya jadi banyak sekali faktor resiko yang kita gak sadar bahwa itu sebenarnya menyebabkan sakit-sakit yang terinsal nanti biaya ke rumah sakit itu mahal jadi kita juga menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu gak cuman fasilitas kesehatan aja rumah sakit aja yang dibangun tapi juga bumi kita juga harus dikondisikan supaya orang-orang bisa lebih sehat dalam nganya panjang begitu sih dan ini beberapa faktor-faktor yang mungkin sudah disebutkan bumi kita makin panas dari tahun 90-an sampai sekarang itu akselerasi kepanasannya itu sudah sangat jauh terpikas sebelum 90-an jadi emang sudah se katastrofik itu dan kolektif action yang harus kita lakukan itu harus mulai gak harus mulai harusnya udah jalan dari dulu untuk kita inisiasikan dan mumpung udah tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dan ini beberapa tanda-tanda vital yang emang banyak yang denial tapi sebenarnya secara tanggible itu sudah kelihatan kalau klimat kita jubah mungkin Jakarta katanya mau banjir belakang mulai panas dan sebagainya dan salah satu yang bikin gemes itu sebenarnya konsumsi manusia jadi manusia sama semut itu sebenarnya konsumsinya lebih banyak tapi setiap semut makan semut berkonsumsi itu dia nurturing ekosistem tapi kalau manusia enggak karena kita punya free will kita makan makan sebarangan nyampah bikinnya kemasan dari plastik pengolahannya enggak benar dan lain sebagainya jadi bukan jumlah populasinya yang bermasalah tapi konsumsi kita yang caranya bermasalah kita terlalu terlalu enggak menutur lingkungan ini salah satu kontribusi kita ke dunia yang makin enggak jelas ini dari energi yang tidak perbarukan mungkin lahan yang harus dialihkan untuk kebutuhan manusia dan sebagainya banyak banget kontribusi kita nah ini sebenarnya dimulai dari sini sebenarnya tadi kondisinya karbon itu udah kalau kita bahkan kalau sekarang misalnya kita karbon neutral sekarang itu udah enggak cukup untuk menyerap karbon yang udah ngedep dari dulu sampai sekarang dari 90 sampai sekarang jadi bukan hanya harus target sustainable lagi neutral lagi tapi harus benar-benar dimana caranya kegiatan manusia itu bisa menyerap karbon yang sudah ngutang itu jadi kalau udah enggak BEP lagi kita harus profit harus net positif untuk earth karena enggak cukup kita cuma target neutral kita target sustainable bahkan ketika kita menyebabkan sustainable itu ada masa dimana kita unsustainable jadi kita harus aim higher disitu nah ini aksi-aksi yang bisa kita lakukan terus tergantung apa-apa yang lebih visible mungkin yang pertama itu banyak kali yang didebat tapi make sense kalau kita belum punya teknologi yang bisa karbon neutral make sense kalau kita punya populasi yang lebih sedikit karena kemungkinan konsumsi kita akan menurun seperti itu terus mungkin makan-makanan yang sayur-sayuran dan sebagainya mengurangi traveling kita thanks to covid-19 jadinya sekarang kita lebih banyak di rumah dan sebagainya nah cuman kalau itu terlalu susah dan sebagainya yang paling yang paling gampang yang paling scalable dan banyak platformnya dan bisa dilakukan siapa aja negara rocket science itu adalah nanam pohon itu aja itu bisa di rumah bisa dibantu juga sama teman-teman asli dan lain-lainnya dan juga platform menyebatannya juga banyak Gojek juga sudah mulai ikutan ada wiki.id ada kitabisa.com dan sebagainya itu platformnya sudah banyak yang bisa menjabatani dan bisa diajak bisa ngajak teman-teman lainnya juga untuk berkontribusi seperti itu segampang itu nah seperti apa sih bentuknya ini kampenya nah seperti yang tadi dibilang ya susah ya kita berapa sih sebenarnya karbon yang kita keluarkan di bumi ini itu ketika kita beraktifitas sehari-hari dari listrik mungkin dari kegiatan kita traveling dan sebagainya gitu nah kita udah bikinin barang bertiga kemarin sama apa namanya asri dan juga wery itu kita bikinin kalkulator yang bisa teman-teman akses di wikir dotati slash 3000 itu apa namanya disini jadi sementara yang bisa dipakai adalah yang bersifat apa kendaraan ya jadi teman-teman let's say siap lagi kerja naik motor atau naik bus naik mobil naik motor itu satu orang ya eh dua orang deh sama alban gojek jadi eh sorry dari jatso dari pasar minggu ke paknawati misalnya ada 5 kilo terus habis itu apa namanya jumlah penumpangnya dua orang let's say frekuensi konsulasi seminggu kerja 5 hari mau berapa yang di offset berapa utang karbon teman-teman yang mau diserap gitu let's say per bulan gitu dan ini tuh gak gede-gede banget gitu dan apa namanya biasanya nah cuma segini doang jadi dengan dengan meluarkan segini itu teman-teman udah at least penyerapan karbonnya neutral lah gitu teman-teman dari aslin akan membantu menangatkan pohon untuk apa namanya penyerapan itu kemudian teman-teman juga apa ya paling gak kontribusinya less gitu for climate change dan ngembar dan kalau bisa donasi lebih kenapa enggak gitu karena tadi yang seperti saya bilang udah gak cukup sekarang tuh neutral atau sustainable kita harus lebih net positive untuk alam gitu nah ini langsung bisa di klik donasi sekarang dan udah langsung ada apa namanya jumlah donasinya kalau mau dilebihin juga boleh banget will be great kita bisa nanam lebih banyak pohon kalau mau tau harganya pohonnya berapa bisa ditambahin disini ada donasi bukan bareng bisa milih pohonnya yang mana pohon buah atau pohon kayu nanti request aja ke aslin terus yaudah lanjut aja kursi ke payment bisa ada payment macam-macam gitu sekian dari saya semoga bisa dibantu untuk disebarkan lebih luas kita aim untuk nanam pohon pertama itu di bulan November ini nanti teman-teman akan dapat update-nya dari Asri dan dari kita sekian terima kasih dan bantu sebarang linknya semacam-macamnya ke teman pacar dan sebagainya supaya makin banyak yang donasi dan membuat bumi kita makin hijab dan neutral dari karbon terima kasih oke terima kasih Mas Digi atas pengeparannya jadi buat kalian semua Cuta yang penasaran berapa sih karbon yang kita emisikan tiap harinya bisa mulai dihitung menggunakan kalkulator emisi oke inilah saat yang ditunggu-tunggu saya akan umumkan tiga peserta talk show terpilih yang akan mendapatkan masing-masing bingkisan menarik produk-produk dari bergreens nah ketiga orang itu adalah yang pertama selamat kepada Ineke Oriza Agriana yang kedua ada Rachel Lasni Natalia dan pemenang ketiga adalah Muhammad Fadil Haritsa bagi tiga peserta yang saya sebutkan namanya tadi silakan hubungi nomor admin kami yang sudah dibagikan di kolom komentar sekarang adalah sesi untuk foto bersama ya jadi akan ada kira-kira 10 slides 8 slides kita akan ambil beberapa foto jadi tetap tahan senyum manisnya boleh dimuncul dinyalakan videonya pasang pose terbaik yang mau pakai kerudung boleh dipakai dulu atributnya yang lain-lain akan saya hitung ya sudah siap? dokter Kinari ini belum kelihatan tuh? oh iya dokter Kinari oh mungkin sudah kemalaman oh ini dia halo dokter kita mau foto sudah siap? oke dihitung ya dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke next satu dua tiga tahan ya karena kita ada delapan sesi pemotretan next slide empat slide lima oke oke sudah selesai terima kasih sudah menahan senyumnya selama beberapa detik tidak terasa sudah dua jam kita bersama terima kasih saya ucapkan kembali kepada pembicara kita ibu dokter Kinari mbak Nadine kak Max dan moderator kita yang sangat mantap sekali dokter Kartika dan juga kepada para peserta yang sudah hadir kami akan mengirimkan sertifikat materi daftar hadir melewati email yang sudah didaftarkan tadi di kolom komentar terima kasih terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara hari ini mohon maaf atas segala kekurangan selamat beraktifitas dan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 thank you very much terima kasih dokter Kinari kanadine kak Max see you thank you so much Astri dokter Kinari we did a great job terima kasih ya dadah semua terima kasih kak Max sama-sama see you thank you Max bye 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 Nadine bye dokter look forward to to be together again bye bye ditunggu ya kak main-main ke sekadana ke Kalimantan yes ditunggu aja ada tangannya ya bawa bergrims yang banyak bawa bergrims yang banyak nanti aku ngasakin kalau di sana deh ikut ya kalau Max ke sana iya iya barang Nadine ya bye 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 team Asli ngobrol dong iya kapan-kapan catch up ya Febri boleh hi Nadine thank you so much ya akhirnya jadi kita oke nanti kita berkabar ya nanti kita meeting lagi thank you so much thank you Pak thank you Kak Nadine thank you hadani nanti bentar nanti nanti udah pergi selamat menikmati